Bukti bahwa apa yang Susi sampaikan itu tidak benar atau dia berbong. Tadi langsung dia mencabut keterangannya dan hakim tadi menanyakan bahwa... Saksi di dalam jilbab konegin ini, apakah saudara-saksi ada menggunakan nestri tidak? Ini saya perlu menjelaskan dulu. Siap. Saudara ada yang menggunakan nestri tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Setelah sidang ini, saudara-saksi ini tolong dipisahkan dengan saksi yang lain. Dan nanti kita akan proyek dengan saksi yang lain sejauh mana dia berbohok. Saya mau menggali kebohokan dia, Bapak Kementerian. Apakah dia memberikan keterangan karena sudah ada dalam benaknya tentang keterangan yang akan diberikan? Atau keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang betul-betul dia lihat, dia rasakan. Jadi mohon Bapak Kementerian supaya sedikit saja untuk menggali antara itu. Tidak ada seperti itu? Tidak ada arahan dari pendamping pengacaran. Tidak ada? Tiba-tiba berkerudung sampai dicurigai pakai handsfree, ternyata ini agama susi ART Verdi Sambo. Dikutip dari artikel tv1.com, Jakarta. Diketahui, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J terhadap terdakwa Barada E masih menjadi sorotan publik. Lantaran salah satu saksi pada persidangan Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, bernama Susi, diduga telah berbohong saat memberikan keterangan. Kini dia tiba-tiba berkerudung sampai dicurigai pakai handsfree. Ternyata agama susi ART Verdi Sambo adalah beragama Islam. Diketahui, Susi yang merupakan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo menjadi saksi dalam sidang lanjutan Barada E. Dalam persidangan Susi terlihat mengenakan kerudung. Hal tersebut membuat jaksa penuntut umum sempat mencurigai Susi apakah dirinya mengenakan handsfree. JPU curiga Susi pakai handsfree jaksa penuntut umum telah mencurigai Susi, seorang asisten rumah tangga Verdi Sambo yang berperan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Susi memberikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan terhadap terdakwa Barada E namun, keterangan saksi dinilai berbohong lantaran jawabannya yang berkelip. JPU curiga terhadap Susi mengenakan handsfree atau perangkat audio jarak jauh saat persidangan. Hal ini karena JPU menduga ia diberi arahan saat bersaksi di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, saudara jujur saja, saudara saksi dalam memberikan keterangan. Apakah saudara saksi menggunakan handsfree? Ada yang mengajari saudara, ujar jaksa penuntut umum. JPU, kepada Susi dalam sidang lanjutan terhadap terdakwa Barada E, pada Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Kecurigaan ini muncul, sebab Susi selalu memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan, BAP, saat sidang berlangsung. Susi pun menjawab bahwa ia tidak memakai handsfree. Tidak ada. Jawab Susi, dipastikan itu tidak ada, kata JPU apa yang Susi sampaikan dalam memberikan kesaksian sempat membuat majelis hakim meminta JPU untuk memisahkan Susi dengan saksi lainnya. Saudara saksi ini tolong dipisahkan dengan saksi yang lain, nanti kita cross-check dengan saksi yang lain sejauh mana dia berbohong. Ungkap Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa. Demikian informasi yang kami dapat, terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe like dan komen, sampai jumpa di video selanjutnya.